Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB, Bogatarget, penerbangan umroh bakal ditetargen di Bandara Kertajati, bulan September nu bakal datang. Sakum nampang usaha travel geng ngarojong etajeng lengan penerbangan umroh di IJB, kelawan syarat harga tiket lewi murah, batan Bandara Sukarno-Hatta. Direktur Utama PT Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB, Muhammad Singgih Ngebreken, Bandara Kertajati atau BIJB, saya agak digunakan ke penerbangan umroh, kelawan langsung ke Madinah, di bulan September 2018. Pangnak itu, runway anusamemihna ukur 2.500 meter, kiwari ges ditambahan panjangnya jadi 1.000 meter. Di Namprona, ketak nambahan runway T bakal ngarojong BIJB, lebah nampas sertifikasi kerniang ke pesawat Boeing kapasitas gede. Proses sertifikasi itu sedang diproses, jadi artinya untuk, karena itu tumbuh publikasi di AIP dan sebagainya, dan sekarang itu semuanya sedang proses, dan kemarin dari apa namanya, akan akan berhubungan, dan memang itu setelah timeline diperkirakan akan selesai di sekitar tanggal 20 juli. Karirean pengusaha travel jeng umroh di Jawa Barat, Anuka Bengket, Dina Forum Komunikasi, dan Silaturahmi, pengelola travel haji dan umroh atawa FKS Patuh, ngarojong penerbangan di Bandara Kertajati, klawan syarat, harga tiket nalewih murah batan anudila rapken di Bandara Soekarno-Hatta. Yang perlu dipertimbangkan adalah harga tiket, jangan sampai harga tiket itu ada tempahan. Bercuma saja kalau misalkan harga tiket itu dengan Jakarta, dengan Cekareng, itu lebih mahal ketajati, ya tidak akan jalan. Sejeronik itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwakarniwa Ngeceskin, Lianti Nataharkin, Prak-Prakan Administrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Gbakas Salawasna Ngarojong PT BIJB, lebah numuhkan Bandara Kertajati, klawan ngawangun mengpirang akses. Runway, runway kan sudah selesai 3.000 meter ya, tetapi kan perlengkapan lainnya kan terus biarkan diselesaikan. Sekarang, sedang kita selesai. Pemerintah Jeng BIJB, Satekah Polah, Ngirut, Pangusaha Travel Jeng Umroh, lantaran meh Saban Bulana, Jawa Barat, nyangken 200 tepikat tilu ratus ribu atau lewih jamaah, tina tilu puluh persen jamaah di Sakuliah Indonesia Katanah Suci, gernyorang ibadah umroh. Budi Hartati, Bandung TV